Nelayan Dusun Tanjung Parapa, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat mengalami kesulitan melaut akibat cuaca buruk di Laut Pasangkayu pada Rabu 23 Oktober. Salah satu nelayan bernama Saleh mengatakan selama 4 hari cuaca buruk di Laut Pasangkayu, banyak nelayan yang terpaksa tidak bisa turun melaut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar Taufan. Silakan rekan Taufan. Baik, terima kasih kepada rekan media di studio dan selamat siang kepada Tribuners di mana pun Anda berada. Untuk informasi saat ini, akhir bulan-bulan Oktober, saat ini untuk cuaca di Kabupaten Pasangkayu saat ini sedang berangin atau cuaca buruk, khususnya di bagian Laut Kabupaten Pasangkayu. Akibatnya sejumlah nelayan di Kabupaten Pasangkayu sulitan untuk melaut atau mencarikan. Seperti salah satu nelayan yang kami temukan di Dusun Tanjung Parapa, menjelaskan bahwa pasca cuaca buruk ini nelayan di Dusun Parapa saat ini setengah mati atau kesulitan untuk turun melaut. Mereka takut turun melaut akibat cuaca buruk yang ada di laut dan berpotensi menimbulkan kecelakaan saat mencari ikan di tengah laut. Meski begitu, menurut Saleh, salah satu nelayan di Dusun Parapa mengatakan bahwa meski saat ini cuaca buruk sedang melanda laut di Pasangkayu, namun ada sebagian nelayan yang tetap nekat untuk mencari ikan karena tuntutan ekonomi. Saleh juga khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, maka bisa jadi nelayan di Dusun Parapa tidak bisa lagi normal melaut seperti sebelumnya. Selain kesulitan melaut, cuaca buruk juga berdampak pada pemukiman warga yang kemasukan oleh arus dari ombak yang ada di laut yang menerobos tanggul hingga masuk ke pemukiman warga. Bahkan sebagian rumah warga yang ada di Dusun Parapa juga kemasukan air laut. Hal itu menurut Saleh akibat tidak adanya pemecah ombak yang ada di laut depan pemukiman mereka. Sehingga Saleh dan warga lain berharap kepada pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk membuatkan pemecah ombak di laut depan pemukiman mereka. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya lagi arus atau ombak yang masuk ke pemukiman warga jika kapan-kapan terjadi lagi cuaca buruk dan berangin. Seperti itu kira-kira yang bisa saya laporkan Rekan Mei kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Taufan atas laporan Anda dan Tribun Arsuartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan nelayan berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.